Seorang nelayan yang hilang sejak minggu kemarin akhirnya ditemukan selamat dalam kondisi lemas di perairan Buleleng. Nelayan ini nyaris tewas setelah perahunya terbalik dihantam gelombang tinggi. Si Suanto, 50 tahun nelayan asal kelurahan selirit Buleleng ini nyaris menjadi korban keganasan gelombang tinggi yang terjadi di perairan Buleleng selama dua hari ini. Ia ditemukan seorang diri di atas perahu dalam kondisi lemas setelah perahunya terbalik. Nelayan ini pertama kali ditemukan di dekat Rumpon 7 yang berjarak 7,5 mil dari daratan setelah terhormang ambing selama 12 jam lebih. Si Suanto pun langsung dievakuasi dengan menggunakan boat ke arah pantai antulan Buleleng. Kejadian ini diduga berawal saat Si Suanto memancing dan bersamaan dengan itu datang ke gelombang tinggi. Lalu menghantam perahu miliknya hingga terbalik dan satu mesin perahunya terlepas. Terus gini apa namanya, tengkurep ginenya itu kan udah bisa jalan di atas sampan duduk ya. Sampai diketemukan sama teman jam 8 ada, pagi. Tadi? Sementara itu, Kasat Pol Air Polres Buleleng AKP Putu Ariyana meminta agar para nelayan tetap waspada. Lantaran coca buruk terjadi secara tiba-tiba. Informasi dari korban itu karena gelombang besar dan yang kencang. Pada langsung diingatkan sama temannya untuk diajak pulang tapi belinya masih melakukan kegiatan mencarikan. Sementara tadi kami sudah baru sampai, baru ketemu di tengah laut, kami sudah berikan obat juga, makan dulu, minum, langsung kasih obat. Peristiwa nelayan hilang ini dilaporkan oleh pihak keluarga pada minggu malam. Proses pencarian pun dilakukan oleh Basarnas Buleleng serta Pol Air Polres Buleleng. Beruntung nelayan yang hilang ini pun ditemukan selamat meskipun hanya mengalami dehidrasi lantaran tidak makan dan minum. Putu Hijana melaporkan Toknet. Nah udah kan untuk beritanya, jangan lupa di subscribe, di like dan juga di komen ya akun Youtube dari Netbali. Terima kasih udah subscribe, yang belum jangan sampai lupa di sebelah sini nih. Oke, pox, maik. Terima kasih sudah menonton!